Timnas Indonesia menjamu Jepang pada mehde kelima babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Senayan, Jumat, tanggal 15 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Susunan pemain Timnas Indonesia dan Jepang dirilis kedua pelatih. Dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia, Sinta Eyong menurunkan Kevin Dix sebagai starter. Pemain FC Copenhagen itu akan melakoni debut di pertandingan ini. Sementara itu dalam susunan pemain Timnas Indonesia, Sinta Eyong memberi sedikit kejutan dengan menempatkan Jakob Sayuri di depan bersama Rafael Struik dan Ragnar Orat Mangun. Kevin Dix di belakang bakal bahu-membahu bersama back tengah lain seperti J.I. Zes, Rizky Rido, dan Justin Hupner. Ketiga pemain ini akan bertugas mematikan pemain lini depan Jepang tidak leluasa mengancam gawang tim Garuda yang dikawal Maarten Paes. Posisi wingback kiri ditempati Calvin Verdong dan di wingback kanan Kevin Dix menjadi pilihan. Dua gelandang jangkar yang dipilih STY adalah Tom Haye dan Nathan Chu Aon. Haye kembali menjadi starter setelah sebelumnya harus memulai pertandingan dari bangku cadangan saat menghadapi China. Tiga pemain depan yang dipilih Sinta Eyong adalah Ragnar Orat Mangun, Rafael Struik, dan Jakob Sayuri. Masuknya nama Jakob sebagai starter jadi kejutan tersendiri di laga ini. Kick-off Timnas Indonesia vs Jepang akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jumat 15.11. Pertandingan Indonesia vs Jepang akan dipimpin wasit asal Iran, Bonyadi Fatmod. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.